Terus, kapan memutuskan resign? Memang semenjak awal sudah ada plan yang akan resign? Ataukah memang karena di-trigger sama satu kejadian itu aja di 2020 itu? Sudah punya produk. Sudah punya produk. Tapi karena hidupnya di Magetan, di bawah kaki gunung lawu, ongkirnya mahal. Sering terkendala, ongkir mahal untuk customer. Karena ngambil barangnya di bawah gunung kaki lawu itu. Betul. Nyetoknya sewa gudang itu hanya 1 juta setengah per bulan. Sudah nggak mikir. Gudangnya seberapa itu 1 juta setengah? Bebas. Dia mau naruh berapapun spesiesnya bebas. Dia sudah nggak mikir karyawan, nggak mikir listrik, nggak mikir wifi. Berapapun bebas? Bebas. Kalau misalnya Astra mau nintip mobil, 100 mobil di situ gimana? Wah, itu. Resend kapan, Mas? Tahun berapa? 205 April. 2020 April? Awal pandemi. Kenapa resign? Karena karyawan sudah di angka 30-an. Wuh, karyawan sudah di angka 30-an? Iya. Parfum tok itu berada? Parfum dan pelangsing. Parfum dan pelangsing? Jadi awal pandemi saya itu rekrut besar-besaran untuk pelangsing. Dapat pelangsing jenis-jenis ya? Bentar, bentar. Itu kan mulai menurun di 2020. Iya. Parfum. Parfum. Dapat pelangsing kapan? Dapat pelangsingnya di awal 2020. Jadi masih jalan parfum. Saya dapat pelangsing. Parfum yang mulai turun, dapat pelangsing. Betul. Oke, pelangsing itu berarti bukan produknya Mas Bayu kan ya? Bukan, bukan. Produknya orang lain. Mas Bayu cuma diminta menjualkan doang? Betul. Dikasih komisi per botol? Per botol, ya. Oke. Komisinya Rp175.000. Wesh. Komisinya Rp175.000, harga pelangsingnya berapa? Kok nggak terbukti gitu loh? Pelangsing kan yang minum konsumen. Oh, konsumen ya. Mas, terus. Mulai memutuskan resign, itu pas setelah pelangsing? Iya, setelah pelangsing. Setelah pelangsing berhasil maksudnya? Iya. Gimana ceritanya itu, Mas? Pelangsing ketika mulai settle ini ya, penjualan. Penjualan mulai settle di... Oh, maaf, Mas. Pelangsing itu malah saya mulai di 2019, sudah mulai. Oh, 2019, akhir? Jadi, betul. Jadi, waktu pertengahan. Jadi, waktu saya bangun rumah dan juga kantor itu tadi, itu ada sumber income-nya dari parfum dan juga pelangsing. Cuma parfumnya sudah ada tanda-tanda ini, dia sudah mulai agak mulai sunset. Iya. Nah, sunrise-nya di pelangsing. Pelangsing, betul. Ketika sudah mulai settle, sambil membangun ini dari tabungan-tabungan sebelumnya, bangun rumah dan juga kantor. Itu juga, Alhamdulillah, tanpa bank, tanpa pinjaman. Ngicil di toko bangunan dan ngicil ke... Itu punya sendiri? Bisnis pelangsing itu? Bisnis pelangsing? Sirkah sama yang lain? Itu, Sirkah tadi. Pak Sirkah, ya? Yang nyetok teman, dia maklon ke pabrik. Saya yang jualkan, saya didaulat sebagai distributor utama. Cuma jualin doang. Jadi, kalau ada reseller, maksudnya ke saya. Selindu? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oke, terus lanjut, Mas? Terus, di awal pandemi, gue taruhlah, semua bisnis offline terdampak. Online lah yang melesat. Melesat banget waktu itu. Apalagi pelangsing. Ketika orang dipaksa untuk WFH, mereka ngemil tuh. Butuhlah mereka pelangsing. Oke. Untuk ngerim nafsu makan dia waktu WFH. Oh, maksudnya naik pas WFH? Naik pesat. Saya rekrut 25 CS, customer set. Wuh, syak Allah. 25? 25 CS. Betul. Kenapa perlu banyak-banyak gitu, Mas? Ya, karena memang... Jadi, memangnya menangani berapa set ya? Jadi, ketika customer masuk, kemudian dia konsultasi dulu kan, sebelum minum, itu angka maksimal, closing ratenya, biar nggak turun, itu di angka 25 sampai 30 set. Sedangkan saya mendatangkan bisa ribuan. Jadi, saya butuh banyak. CS. Nah, Alhamdulillah, di seiring berjalannya waktu, CS-CS itu tadi bergeser kan, produk juga mulai bergeser. Mereka dilatih ke divisi-divisi lain. Sekarang juga jalan lah. Terus, kapan memutuskan resign? Memang semenjak awal sudah ada plan yang akan resign? Ataukah memang karena di-trigger sama satu kejadian itu aja di 2020 itu? Ketika mau resign itu ya, ketika mantap-mantapnya, itu ketika saya sudah tahu ini, bahwa masa depan saya ada di sini. Oke, Mas. Kayaknya aneh ya, kalau kita spending iklan sehari 10 juta sampai 15 juta, sedangkan gaji kita 5 jutaan sebulan. Spending iklan 10 juta per hari, 15 juta, 15 juta, gajinya 5 juta misalnya, per bulan. Aneh nggak? Lucu ya. Ya dipotongkan itu kan? Oke, Masya Allah. Sekarang masih jalan itu semua? Masih jalan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan jumlah karyawan 60 ya? Iya, betul. Tapi, yang perlu digarisbawahi, Mas, yang susah itu bukan minta izin ke perusahaan, Mas, yang susah itu minta izin ke orang tua. Drama lagi ini. Iya, betul. Drama lagi. Ya karena, orang tua itu taunya, orang tua nggak tahu, isi reken yang ginta kan? Tahunya, kamu itu punya apa? Kan gitu. Makanya waktu itu, istri itu mendorong saya untuk, ayolah dicicil, kavel yang kemarin dibeli itu, dicicil. Dicicil dibangun maksudnya? Dibangun. Fondasinya dululah, kayak gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, kelancaran, pembangunan satu tahun lebih, jadi, tanpa berhenti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ketika 80%, sudah 80% pembangunan, mulai, ini, sepil-sepil lah, ngindir-ngindir orang tua. Orang tua diajak piknik, nginep di hotel. Woy, itu mulai memutihkan. Mulai menghentikan. Sambil bilang ke orang tua, gini, sambil saya ngobrol sama istri, sama mbak ya, mbak, itu bilang, mbak, ini kalau, sayang, besok gak dinas malam, kita bisa di sini loh, sampai tiga hari, empat hari. Masya Allah. Itu, itu way settingan ya? Way settingan ya? sudah di belakangnya, sudah saya ajak ngobrol itu. Mbak, nanti aku bakal ngindir-ngindir gini ya, oke, siap. Jadi, ibu sudah mulai, curiga nih, gelangkan anak sudah mulai, iya, gelangkan anak kok sudah mulai, ini ya. Yang kesukian apa nih ya? Masya Allah. Masya Allah. Setelah itu, setelah 80%, 90%, sudah mulai jadi di lantai dua, dan lantai tiganya, saya, pamit lagi. Sama ibu? Sama ibu, tapi lewat telepon. Waktu ada mbak di situ, mbak juga mancing-mancing lagi. Gimana? Mau piknik seminggu, kayak gitu. Ya bisa, yang penting saya gak dinas. Ini loh bu, anaknya katanya sudah males dinas. Gimana? Mbak, gak ibu. Terus ibu cuma menyampaikan satu kalimat yang saya masih ingat, selesaikan dulu, bahasanya kalau orang Jawa, sampai mening-mening, ya sampai bagus. Mening-mening katanya Pak? Sampai mening-mening itu sudah bagus, sudah sampai rumah sudah jadilah. Setelah itu, terserah. Gitu jawabannya ibu. By phone, masih by phone ini. Setelah sudah 100%. Tapi lampu hijau itu ya? Lampu hijau, sudah. Iju, kuningnya sudah mau mati lah ya. Setelah itu, setelah jadi, saya pulang, soalan sambil bilang gitu. Saya bilang lagi ke mbak. Mbak ini, aku mau nagih nih. Pie, bisa gak? Ya mes, ngomong aja. Ngomong. Saya minta waktu ke ibu, saya pulang, didampingi istri ya, terus pamit gitu. Waktu itu saya masih ingat salah satu pesan dari salah satu ustadz ya, saya lupa, tapi yang saya sampaikan waktu itu, yang pertama, gini, Ibu, mohon maaf kalau saya menjadi anak yang gak soleh. Saya belum bisa bahagiakan orang tua. Itu kalimat pertama yang saya ucapkan. Kemudian, setelah itu saya bilang, setelah itu ibu saya bilang, kalau enggak, kamu anak yang baik. Maaf ya, ini agak-agak melo ya. Kamu anak yang baik, kamu gak pernah bikin malu orang tua. Setelah itu, barulah saya sambil nangis lagi nih, tapi di pangkuan ibu ya, sambil saya bilang, izin mau resign. Jadi, waktu itu ibu, boleh. Sudah mulai boleh, tapi tetap ada wajangan-wajangan ya. Hati-hati, kemudian, tetap memikirkan pendidikan anak. Karena, yang namanya orang dagang, orang bisnis pasti naik turun, dan sebagainya. Kekhawatiran seorang ibu ya. Betul. Sudah mulai minggir ini, kebanggaan orang tua, lihat anak berseragam, sudah mulai bergeser. Wih, masa ini? waktu masih sebur ya. Ini, ukuran celana berapa ini? Ini waktu itu 38. 38. Sekarang? Sekarang 48 ya? 32. Oh, 32 sekarang. Oh, 32? Iya. Ini gagah memang ya. Tapi lebih gagah pas gondrong. Makanya gondrong adalah simbol kebebasan ya. Waktu dulu di BUMN, gak bisa gondrong. Berarti, ini terikat ya. Ini akhir pake seragam 2020. 2019 ini. Belum menjelang residen. Belum pandemi, makanya belum pake masker. Tapi pas residen itu 2020 ya? 2020 April itu. Pas pandemi berarti? Awal pandemi. Dinyatakan pandemi, kalau gak salah Maret. Aprilnya saya residen. Oh, awal-awal pandemi, itu konsultasi sama aneh ya? Waktu itu konsultasi masalah apa ya? Waktu itu konsultasi masalah mau create brand kan? Mau create brand, minuman. Oh, waktu itu konsultasinya mau create minuman? Waktu yang online berdua, kita berdua itu kan pemilihan nama, mas. Oh, mas pemilihan nama? Iya, pemilihan nama. Oke. Itu pertama kali ketemu mas Jody? Iya, betul. Mas, tadi katanya kan gini, mas Bayu, awalnya pegawai. Kemudian setelah itu, bisnis. Itu kan? Lalu itu bisnis, setelah itu, resign. Dan bisa katanya, saya denger-denger residenya apa ya? Lihat di iklan, atau lihat di jawab pos, atau lihat di mana saya itu? Katanya ada yang, muridnya mas Bayu, diajarin, dibimbingan mas Bayu itu, alhamdulillah bisa dapat, om set miliaran juga. Itu bener-bener ya mas? Bener-bener. Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya dia, awal mulanya ketemu malah, mobilnya itu dibeli oleh bapak saya. Tentu saya, ini ceritanya orangnya ini gimana? Orang ini, nggak pernah tahu, bahwa, inisialnya apa inisialnya? Inisialnya, orang ini? Namanya, HP, namanya HP. Oke. Kok bisa, Mas Bantu, dia pegawai di mana? Dia pegawai di kereta api sama. Oh, sama di kereta api juga? Di kereta api sama, iya. Oke, terus? Terus, awal perkenalannya, ini nggak kenal kan? Ada angkatan, dan juga beda divisi, beda bagian. Akhirnya, ketemunya, waktu dia jualan mobil, kodarullah di online, mas saya ketemu ini. Oke, tertarik. Ketemu iklan dia, waktu jualan mobil. Dia mau beli mobil. Yang mau beli, Bapak. Oh. Saya nantar Bapak, beli mobilnya Mas. Ternyata cerita, cerita-cerita, satu kantor. Satu kantor. Satu daerah operasi lah ya. Satu daerah operasi, beda divisi, beda angkatan. Kemudian, ngomong, cerita, kenal, dia sudah dengar, kalau saya ini, punya bisnis sampingan. Oh, berarti, Mas Bantu terkenal, ternyata itu. Selebkran ternyata. Selebkran. Sampingannya. Betul. Memang aneh, sampingan kemudian, sukses ya, di BUMN, sampai, sudah mau resen itu, waktu itu aneh lah. Karena rata-rata, 2001 loh ya, kayak gitu ya. Rata-rata mungkin, bukan bisnis sampingan yang seperti ini, yang dilakukan oleh teman-teman. Sampingan-sampingan yang, samping bener. bihan meja lah ya. Betul, Mas? Terus, dia tertarik, dia belajarnya di YouTube. Di YouTube, di YouTube, belajar. Itu YouTube-nya Mas Bayu? Bukan. YouTube-nya, orang lain. Orang lain lah. Mas Bayu yang merekomendasikan? Enggak, enggak juga. Belum. Dia belajar apa? Mandiri, belajar apa? Tidak lah ya. Sampai akhirnya, dia di satu titik, dia itu kehabisan modal, dan juga kehabisan cara lah. Karena dia hanya memandalkan. Kehabisan cara? Enggak, karena produk yang dia jual, sudah enggak trend. Produknya apa Mas? Produknya waktu itu, bibit tanaman. Jadi, salah satunya juga, dia terinspirasi dari saya. Saya pernah jualan, bibit tanaman, di waktu Ramadan, dua tahun yang lalu. PPKM kan? Orang itu ternyata, Oh iya, tanaman naik down. Betul, naik down banget. Itu budget iklan saya, sehari 50 juta. Budget iklan, sehari 50 juta. 50 juta. Hanya bibit tanaman ya? Hanya bibit tanaman ya? Belum produk yang lain. Belum produk yang lain. Masya Allah. Bibit tanaman, dihajar sampai 50 juta sehari. Homesetnya berapa ya? Wah, homesetnya ya. Rahasia. Rahasia lah ya. Ini karena, Kayaknya, Mas Yasin ini, yang bisa ngitung. Paling pintar ngitung. Jika orangnya. Kenapa di tinggedein, budget iklannya pada saat itu? Karena memang lagi orang nyari, aku lagi trend. Lagi trend banget. Sudah di riset ya? Sudah. Jadi, tim packing yang ada di, petani ya, petani ya kan ada di Nganjuk waktu itu. Di pedesaan Nganjuk. Itu sampai jam 11 malam, jam 1 malam, lemburnya. Masya Allah. Itu pun masih banyak pending resi. Iya loh. Saya ingat tau, istri saya itu pas pandemi, dia beli-beli tanaman. Betul. Betul. Tanaman. Sampai sekarang masih? Turun. Trendnya turun banget. Turun banget. Termasuk, mas tadi ya, mas HP tadi, yang akhirnya, kemudian bingung. Oke. Karena dia cuma ada, apa namanya, bukan cuma ya, dia memanfaatkan momentum, pandemi. Pandemi. yang itu musiman. Betul. Skill risetnya, belum terasahlah artinya gitu. Akhirnya, dia curhat, curhat, dua masalah itu, produk dan juga CS, customer service. Makanya saya tawari kemudian, Oh berarti, tapi caranya digital marketing, mas HP itu udah, udah bisa di LTI dia ya? Boleh dibilang sudah bisa. Oke. Tapi ternyata, di ujung kemarin, waktu bingung lagi, dia itu ternyata, nggak bisa baca data. Oh. Di guru-guru sebelumnya, nggak diajari baca data. Pokoknya yang asal ngiklan. Asal ngiklan. Hoki. Ya. Oh. Gitu. Pokoknya asal ngiklan, yang penting, masih ada masuk akal, tanpa dilihat dashboardnya, tanpa dilihat perhitungannya, pokoknya yaudahlah. Ya. Betul. Nah, ketika organisasi, 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 dia sudah melengkap ya, CS, admin, advertiser, tim konten, mulailah dia, ini, apa ya, bahasanya mulai, itu masih di bibit tanaman? Belum, belum, sudah, sudah berubah. Sudah berubah. Dia kan curhat, setelah curhat, saya ajari. Ajari apa? Riset produk. riset produk. Riset produk. Setelah, riset produk artinya, cari produk yang mau dijual? Iya. Karena keterbatasan modal kan, kalau maklon dulu, kalau maklon dulu kan, budgetnya gede nih. Gede. Belum daftar izin, dan lain sebagainya. Solusinya adalah? Solusinya cari produk di marketplace. Cari produk yang di marketplace. Nah, itu teman-teman ya, jadi gak usah idealisme dulu, gak usah, saya pengen mau bikin produk ini, saya mau produksi ini, udah gak usah bikin-bikin dulu. Langsung aja cari produk di marketplace, dijualin gitu ya? Dijualin, betul. Oke, mas. Lanjut, mas. Menarik ini ceritanya. Di marketplace, kita juga gak bisa sembarangan jualan. Kalau kita bisa memanfaatkan momen, juga kita bakal menemukan momen tersebut ya. Misal kemarin, di Romaton yang kita jual gamis. Supplyernya dari mana? Dari marketplace. Jadi momennya juga pas, produknya pas. Jadi intinya di, tetap risetnya harus riset pasar ya, mas. Pasar saat itu lagi butuh nih, produk-produk tentang gamis, tentang Romaton, Lebaran. Kita jual di Facebook Ads, produk yang ambilnya di supplier yang ada di marketplace. Itu si mas HP melakukan itu? Mas HP juga melakukan itu. Gautanullah, di awal, setelah yang bingung pertama ya, saya ajarin itu, kendala kedua adalah CS. dia cerita kalau istrinya itu curhat. Setelah punya CS ya tapi. Setelah punya CS, CS-nya hire ke agensi saya. Jadi dia remote system-nya, remote CS-nya ada di Jombang, tapi supervisernya dari saya. Diajari, di training, diawasi dari saya. Oh, Bral. Ini menarik nih. Mas Bayu menyediakan supervisor CS. Supervisor CS untuk CS-nya partner. Jadi misalnya kalau aku punya CS, enggak punya CS malah. Enggak punya CS. Loh, si dia kan punya CS? Si dia itu. Si mas HP enggak punya CS? Mas HP kan CS-nya awalnya istrinya. Oh, awalnya istrinya. Oke. Awalnya istrinya. Istrinya sampai sakit tipes. Karena Mba Lusi. Karena Mba Lusi. Karena ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Akhirnya dia hire CS ke saya. Oke. Di Jombang, disediakan CS untuk partner. Tapi yang ngawasi adalah tim saya. Oh. Berarti outsource CS gitu ya? Outsource CS. Agensi outsourcing untuk CS. Wah, itu menarik banget nih. Menarik ya. Menarik loh. Menjawab kebutuhan para pemain all shop pemula. Karena bakal drama banget ini. Urusan personalnya ya kan? Betul. Betul. Wah, ini menarik. 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 Terus lanjut mas. Nanti setelah itu saya mau bahas tentang itu. Lanjut mas. Setelah itu, sudah mulai lega ini ya. Mas HP. Mas HP istrinya mulai membantu di lainnya. Admin lah. Membantu packing kudang dan lain sebagainya. Nah, istrinya curhat. Sebenarnya aku itu bahagia loh mas. Jadi istrimu. Tapi waktu kamu jadikan CS, CS, aku itu merasa tertekan. Itu mas HP cerita di kemudian hari ya ketika ketika sudah punya CS ya. Sekarang beliau CS nya di saya ada 6 orang. Mas Yol. Kontrak 6 CS di tempatnya mas Bayu? 6 orang. Saya sudah gak perlu mikir supervisor. Supervisor nya sudah. Ini solutif banget nih buat teman-teman yang mau jualan online shop. Daripada ribut. Daripada pusing. Daripada bingung mikirin CS nya harus gimana. Cara menjawabnya gimana. Ngawasnya gimana. Serahin aja sama profesional. Outsource. Hire. CS Outsource. Di mas Bayu. Keren. Gitu mas Bayu ya? Iya. Betul. Nanti caranya gimana cari linknya di deskripsi. Lanjut mas Bayu. Setelah itu semakin berkembang. Bahkan urusan gudang pun akhirnya pakai gudang saya yang ada di Bogor. Mas HP ini. Mas HP ini. Mas HP ini. Jualan apa dia? Jualannya sama. Masih produk-produk marketplace. Oh jadi produknya banyak ya? Contoh-contoh. Ada herbal. Ada alat-alat olahraga. Itu brandnya pakai brandnya siapa? Sudah gak mikir brand ini. Mikirnya jualan dulu. Oh, berarti gini. Ngambil barang di marketplace. Itu kan ada brandnya? Ya brandnya orang. Oh, berarti brandnya orang yang dijual? Brandnya orang yang dijual. Bukan maklun, bukan ya? Bukan. Ada brand terkenal yang alat-alat olahraga. Di markup sampai 100 ribu juga masih laku. Ketika dijual di Facebook Ads. Emang harga berapa? Alat olahraga? Alat olahraga sekitar 80 ribu. Oh, alat olahraga 80 ribu. Dijual 187. 187? Iya. Masih laku kencang. Wih. Kok sampai ada gudang juga di Bogor? Gudang ada di Bogor itu karena... Gini, saya itu ada satu platform. Namanya... Boleh disebutin ini? Boleh, boleh. Platformnya dikirim dot-in. Platform itu juga menjawab kebutuhan pemain all shop. Yang sudah menguasai skill. Atau baru belajar skill datangin traffic pakai Facebook Ads. Tapi nggak punya produk dan nggak punya modal untuk kekulaan produk. Dikirim dot-in, saya ngundang supplier. Supplier masuk ke sana. Dan ngundang para dropshipper ini untuk bantu jualkan. Tapi di jembatan ini oleh platform. Ada orang, misalnya ada olahraga tadi lah ya. Supplier masuk ke gudangnya Mas Bayu. Iya, betul. Di platform. Oh, platform ya. Platform dikirim dot-in. Kemudian... Ini kalau orang-orang kayak Mas Bayu zaman dulu gitu ya. Orang seperti Mas HP ini. Dia bingung produk apa yang mau dijualin. Ini kamu bisa jualin produk ini. Betul. Kamu jualan harganya kamu boleh markup gitu ya. Iya, betul. Di platform itu sudah bisa setting nanti. Mau dijual berapa. Terus... Di iOS ada iOS? Ratsom itu? Per basis web. Oh, per basis web. Belum per basis. Oke, jadi contohnya gini. Misalnya Mas Yassin nih. Mau... Bisnis online tapi bingung produknya apa. Bingung produknya apa. Ambil aja misalnya dari produk itu. Salah satu produknya. Iya, jadi dikirim produknya. Dia ambil artinya cuma... Online doang. Berarti gak beli dulu tuh ya? Enggak, gak beli dulu. Gak beli dulu, terus itu diiklankan. Diiklankan. CS-nya nanti bisa outsource ke Mas Bayu. Betul. Diklosingkan. Iya. Terus nanti kalau mau ngirim, CS-nya ngomong sama si Gudang. Apa? Iya. Memproses dikirim.in. Dikirim.in. Tolong kirimin... Check out di situ. Check out di situ. Tolong kirimin produk ini... Ke alamatnya customer-nya. Iya. Kurang-au pojel. Oh, luar biasa. Nah, kalau sistemnya COD nanti ketika uang masuk ke ekspedisi sama ekspedisi kan dikirim ke platform. Langsung terpisah tuh margin-nya profit untuk user atau trope shipper itu sudah masuk. Mas HP. Mas HP. Sama ke orang. HP-nya masuk ke supplier. Ongkirnya sudah langsung diambil oleh ekspedisi. Wah. Simple banget ya. Segampang itu loh bisnis. Tuh gue. Wah, ini UKM. Ini MOU lah. Lagi bingung kan mau jualan apa. Cocok. Dia nih, co-host pertama yang terakhir nanti. Aduh. Cocok banget tuh mas. Nah, kasusnya kalau yang di Mas HP ini sudah punya produk. Oh ya, punya produk. Sudah punya produk. Tapi karena hidupnya di Magetan, di bawah kaki gunung lawu, ongkirnya mahal. Sering terkendala ongkir mahal untuk customer. Karena ngambil barangnya di bawah gunung kaki lawu itu. Betul. Nyetoknya di situ. Akhirnya saya tawari. Sampaikan kan usernya dikirim dot-in. Dikirim dot-in itu ada fitur sewa gudang untuk usernya. Gudangnya ada di Bogor. Kirim aja barangnya di Bogor. Nanti prosesnya lewat dikirim dot-in semua. Jadi dikirim dot-in itu juga bisa menjadi agregator ya bahasanya. Jembatan antara ekspedisi dan juga seller. Untuk permintaan CUD customer itu pakai dikirim dot-in. Contoh, contoh, contoh. Misal, aku punya 100 stock HP, iPhone. Aku beli nih, aku penjual ya. Aku penjual, 100 iPhone 14 Pro. Aku posisi di kaki gunung lawu. Puncak gunung lawu. Puncak gunung lawu. Betul. Mau ngambil ekspedisi kan jauh dari situ. Kalau iPhone ini, gunung lawu. Oke, contoh. Contoh. Terus, Wah ini rumahku gak aman nih. Kalau taruh gudang ini, kan gitu lah. Kasih ke Bogor. Nah, ini 100 iPhone ini taruh di gudangnya? Bogor. Bogor. Pindah. 100 gitu. Ya. Bogor. Terus, Kalau aku ada, Misalnya, Mas Yasin beli. Aku iklan nih. Aku iklan. Terus ternyata Mas Yasin beli. Aku gak mau sama gudang, Apa tadi namanya? Bogor. Dikirim dot-in. Dikirim dot-in. Gak mau dikirim dot-in, Tolong kirimin ini ke Mas Yasin. Alamatnya di Semarang. Betul. Yang making siapa? Yang making tim gudang Bogor. Wah, di packing-in. Di packing-in. Kasih label? Iya. Gudang Bogor semua. Aku transfer dulu, Baru dikirim ya? Enggak. Kan ini nanti rata-rata COD. Bisa. Bisa. Transfer dulu bisa. COD juga bisa. Pakai dikirim dot-in. Tapi kan ini barangku. Tapi gudangnya tau. Transfer dulu, Baru nanti dikirim kan sama ini kan? Yang ngasih perintah kirim kan ente. Eh, aku. Iya. Yang pemilik barang. Betul. Setelah transfer kan? Lu kan gini dong. Bisa transfer, bisa COD. Oh, COD. Jadi, pembeli gak tau kalau ini nanti diproses pakai dikirim dot-in. Itu gak tau. Gak tau. Pokoknya taunya ini dikirim sama penjualnya atas nama Desert Shop gitu ya? Iya, betul. Mantep. Mantep. Bisnis sekarang makin gampang loh. Harusnya tidak ada alasan lagi buat teman-teman UKM untuk tidak berbisnis, untuk ngomong sulit, ngomong repot, produknya apa. Nah, ini sewanya cuma 1 juta setengah mas. Kalau dia pengguna user sebagai dikirim dot-in, sewa gudang itu hanya 1 juta setengah per bulan. Sudah gak mikir. Gudangnya seberapa tuh 1 juta setengah? Bebas. Dia mau naruh berapapun space-nya bebas. Dia sudah gak mikir karyawan, gak mikir listrik, gak mikir WIP. Bebas? Bebas. Nah, kalau misalnya Astra mau nintip 100 mobil di situ gimana? Wah, itu. Buang KM ya? Kalau gimana? Buang KM. Ya, kamera little. Ya, kamera little. Bebas, bebas banget lah. Produk little lah ya, yang kecil-kecil lah. Nah, ini menarik banget ya. Jadi bagi pemula yang gak tau apa-apa pun bisa ya? Bisa, langsung aplikasi ya? Iya. Mas, terus mas HP itu kabarnya gimana sekarang? Mas HP itu sekarang karyamanya 12 orang. Masya Allah. Juga, baru kabarnya kalau beli mobil baru. Kemarin datang sama istri pake mobil baru setelah hari raya dan curhat mau resign. Wah. Ini yang ya, expander yang ultimate. Yang paling mahal ya? Expander Cross kalau gak salah. Adik kelas ya? Adik angkatan ya? Adik angkatan ya. Ini yang di KAI itu ya? Masih di KAI. Makanya kemarin datang, istrinya sudah mantap untuk resign. Dia hanya yang belum berani. Masya Allah. Programnya berapa mas? Banyak. Banyak. Puluhan. Hanya ambil di marketplace ya? Betul. Belasan lah. Sekitar 16 atau 15 kemarin dia cerita. Dia gak punya merek sendiri? Enggak. Tapi, sudah saya sarankan bahwa kita gak bisa gini terus. Hmm. Ada waktunya kita harus keluar dari sini. Oke. Kan ini juga zona nyaman kan mas? Zona nyaman juga. Ada waktunya kita harus keluar dari zona perang harga. Ya. Itu punya produk sendiri. Ya. Tapi ini sebagai jembatan awal. Betul. Jembatan awal. Sebelum kita menuju sesuatu yang idealis, kalau kita mau bikin produk sendiri, memang ini solusi. Bahasanya cari cuan cepat lah. Ya, cari cuan cepat. CCC. Cari cuan cepat. Jadi, contoh kasus ya. Saya punya brand yang ini belum banyak dikenal. Berarti kalau saya pengen jual ini, bisa menghubungi Mas Bayu. Kalau mau jualan produk. Produk ini. Produknya namanya. Apa itu? Maksimen. Apa itu? Penguat. Pria. Vitalitas. Wah, itu agak susah Mas kalau dijual di Facebook Ads. Oh. Secara aturan tidak boleh. Jadi, Facebook memang melarang kita menjual produk Pak Sutri. Walaupun dengan bahasa paling halus sekalipun. Hmm. Gitu Mas. Oke. Jadi, selain produknya yang diterima oleh customer. Yang kedua adalah sesuai dengan regulasi. Regulasi Facebook. Ya. Platform penjualannya. Terus Mas Bayu. Ada gak tips-tips yang Mas Bayu ingin sampaikan kepada teman-teman yang masih kerja dan ingin bisnis sampingan? Kalau tips seperti yang sudah saya jalankan ya Mas ya. Sudah saya jalankan. Itu kita jangan fokus terhadap modal. Jangan fokus terhadap modal. Jangan fokus terhadap modal. Jangan fokus terhadap modal. Jadi, mindset tentang, aku mau bisnis tapi gak punya modal itu harusnya di hari ini itu bisa dikikis. Oke. Modal tetap perlu. Tapi bukan, jangan dibayangkan modal yang harus gede dan lain sebagainya. Gede, ya. Gak bisa jalan. Kan gitu. Yang terpenting adalah kita punya kemampuan, kita punya skill untuk mendatangkan traffic untuk menghasilkan penjualan. Oke. Yang penting itu skill untuk datangin traffic ya? Iya. Oke. Gitu dulu. Nah kalau CS dari Mas Bayu kan aman gitu ya? Aman. Aman. Bahkan minta ganti ketika gak perform. Di bulan kedua minta ganti. Bahkan di bulan pertama ternyata di hari ke-15 gak perform. Dan minta ganti. Kami ganti. Oke. Kalau dia minta. Mas. Mas Bayu. Dia harus mau kontrak tuh. Mas. Aku carikan CS yang masih jomblo. Untuk jadi CS pribadiku. Lo pejal. Nah itu yang agak susah. Aangel ya. Mas. Kecuali istrinya Mas Yasin yang hubungi saya. Saya paling bisa memilihkan lah ya. Kiroi kiro bro mas. Kiroi kiro. Yang apa? Per ininya. Per orang. Per CS nya. Budget yang harus kita siapkan. Yang disiapkan per bulan 800 ribu. Di luar fee closing. Oke. Oh. Terus ada fee closing ya. Iya. Untuk merangsang mereka agar. Untuk merangsang barang gitu. Masya Allah. Agar mereka semangat meng-closingin ya. Closingin lead yang masuk. Kecuali. Kecuali. Merangsang. Apa mau. Organ. Oke. Oke. Berarti yang benar-benar di nol pun dia bisa ya. Nanti konsultasi dengan Mas Bayu. Mas. Produk apa yang pas buat aku. Diresetkan. Kalau diajari riset. Oh. Di riset. Mas Bayu punya sekolah atau apa untuk ngajarin buat teman-teman mau belajar kayak Mas Hapet kan diajarin Mas Bayu. Ya. Ada. Ada. Ada yang mulai basic bahkan sampai private mentoring. Mas Bayu. Kalau teman-teman pengen belajar. Pengen hubungin Mas Bayu. Pengen minta bantuan. Kontaknya kemana Mas? Kontaknya mungkin bisa di Instagram saya ya Mas. Bisa teman ya Mas. Bayu Hadi Yulianto. Bayu Hadi Yulianto. Yulianto. Ya. Lalu saya juga bisa sih nanti. Jadi nanti kontak saya aja dulu. Masih saya pribadi ya. Oke. Oke. Mantap ini. Oke. Jadi semangat nih. Dari sampingan saya pengen jadi karyawan. Eh kebalik. Dari karyawan pengen jadi sampingan. Masya Allah. Masya Allah. Thank you Mas Bayu. Silaturahminya ke Semarang. Siap-siap. Saya juga banyak ilmu ini. Masya Allah. Dua hari ini di tempat Mas Dodi. Alhamdulillah. Apalagi hari ini ketemu Mas Yasin ya. Reuni. Reuni. Beliau pernah menjadi pengisi waktu perusahaan kami mengadakan Family Gathering. Masya Allah. Di Cercaya Mas Yulianto. Jadi kalau teman-teman perusahaan butuh motivator ya. Konsultan lah. Oh sangat. Masya Allah. Masya Allah. Tim saya dibuat nangis semua. Gampang itu Mas. Buat nangis gampang. Buat Mio. Bener-bener di install ulang ini sama Mas Yasin. Masya Allah. Terima kasih ya Mas Yasin ya. Oke. Thank you Mas Bayu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.